Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Baik anak-anak hebat kelas 5 di kota Surabaya Kita ketemu lagi dalam program kesayangan kita bersama Belajar dari rumah bersama guru Baik kali ini kita akan belajar materi tentang air Tapi Pak Hari, ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan Tak kenal kata saya Pak Hari Kita kenalan dulu Pak Baik, nama saya Hari Widodot Setiap hari mengajar di SDNA Semerowo Nah sebelah saya Pak Gunawan Pak Gunawan biasanya mengajar di SDN Putat Gede 1 Kali ini kita mengajar apa Pak Hari? Kali ini kita belajar tentang materi air Pak Materi air Mari kita simak sama-sama Anak pasti tahu Pak Hari ya Biasanya tiap hari mereka kan juga berhubungan dengan air Ini minuman itu juga benar Pak Hari Oke, kalau gitu materinya nggak perlu lama-lama Pak Hari Baik, bisa langsung kita jelaskan biar anak-anak di rumah bisa langsung Bisa menyaksikan Oke, oke Tapi Pak Hari ya Kayaknya kalau nggak doa kok nggak bagus Oh iya harus doa dulu Gimana kita Pak Hari? Doa dulu Pak Hari ya Baik, doa dulu Pak Hari Baik, anak-anak sebelum belajar Marilah kita berdoa bersama-sama agar pelajaran Pak Damat hari ini bermanfaat dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa mulai Berdoa selesai Baik, anak-anak kita lanjut ke materi Pak Ya, langsung mari Pertama yaitu kita materi air Oke Nah Baik Nah ini anak-anak ini ada gambar air Air banyak fungsinya Pak Buat minum Buat minum Buat minum Nah itu untuk Apa Bermain juga untuk hujan-hujan Bener Anak-anak biasanya senang Pak Senang ini kalau hujan-hujan Iya Buat nyuci baju Ada menyiram tanaman Nah banyak sekali fungsi air Pasti anak-anak akan penasaran Nah kita akan Lanjut lagi materinya Pak Silakan Pak Hari Nah Sekarang pemertian air anak-anak Air menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan semua makhluk hidup Tubuh manusia sendiri terdiri dari 60% sampai 70% air Kok banyak Pak Banyak sekali Pak Banyak Karena tubuh kita itu banyak mengandung air Maka dari itu kita harus banyak minum air Oh gitu Supaya tubuh kita lebih sehat dan lebih semangat lagi Pak Oke 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 Pak Hari Oleh sebab itu Penting bagi kita untuk memiliki asupan air yang cukup setiap harinya Hmm Untuk menggantikan air yang hilang Biasanya anak-anak kan Main-main Pak lari Capai mesti kehausan Nah Biasanya lupa minum air Oh ini Itu akhirnya Dehidrasi Nah Akhirnya Kena apa Sekarang banyak penyakit Pak Benar Penyakit kulit Karena kan kekurangan air juga Benar Bisa mengakibatnya Coba kita lihat Pak Hari Baik Nah Ini Air yaitu suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen Dan oksigen dan berada dalam bentuk gas Cair dan padat Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau Pada suhu kamar memiliki kemampuan penting yang melarukan banyak zat lainnya Nah Lanjut Wah Ini ada panas Kenyataannya ya Kenyataannya Benar Banyak sekali Air ada di tubuh kita Pak Hari Di planet Pak Di planet ada Di planet lain ada Kenyata Pak Hari ya Kok bisa ada Pak ya Iya Di planet apa aja Pak Di planet Mars juga kayaknya ada Pak Ada Sekarang Mars malah di Ada mengandung air Pak Di sana Ini yang paling Ini yang paling menarik Pak Hari Bahwa fakta menyatakan bahwa tubuh kita itu ternyata sebagian besar air Pak Hari Oh iya Karena darah juga bisa melalui karena ada air Pak Oh iya Makanya kalau Air tidak ada dalam tubuh kita Maka bisa Darah tidak bisa lancar Benar 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 Ini makanya Pak Hari tubuh kita itu sama kayak planet Pak Hari Karena di sana kita lihat bagian planet sebagian besar juga air Pak Hari Ya iya Sebagian besar di bumi dan bumi juga air Hmm Buktinya kalau anak-anak lihat peta Kan Banyak itu air yang sedangkan puluh-puluhnya sedikit Airnya yang banyak Air lautnya Lebih besar Nah Karena dua per tiga dari bumi kita adalah air anak-anak Juga Nah hidup lain Seperti gajah itu ada itu Ewan-ewan lain Tumbuhan juga Butuh Air Untuk hidup Pak Lanjut Pak Lanjut Lanjut Kita lanjut Pak Hari Karakteristik air Nah Yang pertama Air ditemukan dalam tiga bentuk berbeda Pak Tiga bentuk yang berbeda Ada tiga bentuk Apa saja Pak Hari Tidak satu Ada gas Ada gas Padat Ada pacar Tergantung udara Pada suhu buminya Hmm Ada yang air Dalam bentuk cairan Yang seperti di sungai Bener Ada yang dikutub utara Mencair seperti es batu Nah Jadi Jadi pacut Pak Hari Ada Yang jadi gas Pak Hari Jadi gas dikutub selatan Karena jadi Apa Atmosfer Atmosfer Jadi kuat Nah Yang kedua Air juga berada di bawah tanah Pak Di bawah tanah 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 Ini kita baca Pak Oke Air juga berada di bawah tanah Dan di dalam tumbuhan Dan hewan Semua anak hidup membutuhkan air Dalam bentuk Apapun untuk bertahan di bumi Orang bisa berminggu tanpa Makan Pak Nanti tidak bisa hidup berpahari tanpa air Nah Benar Benar Orang biasanya makan Tidak makan Masih bisa puasa Masih bisa Tapi kalau kehausan Kehawasan Bisa dihidrasi Tadi Seperti saya jelaskan Bisa penyakit Tidak muncul Pak Benar Karena kekurangan air Juga otak juga tidak bisa Berfungsi karena kekurangan air Ini bahaya ini Kalau anak-anak di rumah kurang minum Pak Hari Ya Bisa bisa Ininya tidak mainan ini Pak Hari Nah Harus banyak minum air putih Selanjutnya apa Pak Hari Selanjutnya adalah fungsi air Nah Fungsi air Pak Tidak Tidak boleh kurang minum air Air putih ya anak-anak ya Air putih Air yang lain-lain Apalagi di musim yang sekarang Tadi malam hujan Pak Hari Oh iya tadi malam hujan Tadi malam hujan Ingat Ingat waktu Benar Apalagi ini teman-teman Ada anak-anak di rumah Yang Punya tanaman Ini ibu-ibunya yang sekarang lagi booming-boomingnya Atau lagi seneng-senengnya Pemelihara tanaman Jangan lupa disirat Ya Karena tanaman juga butuh air Air Ini tadi yang disebutkan Pak Hari bahwa Hampir seluruh makhluk hidup yang ada di bumi 70% tubuhnya Ya 60-70% ya 60-70% tubuhnya terdiri dari air Kalau manusia jelas Pak Hari ya Jelas Ada darah di dalam Ada darah Dan manusia itu juga air semua Pak Hari ya 6-70% semuanya air Jadi teman-teman di rumah ingat Fungsi air penting bagi kehidupan kita Jadi jangan sampai lupa Jangan sampai lupa Pak Hari ya Nah nanti Pak Hari Di sesi 2 Pak Hari Kita akan jelaskan ke anak-anak Tentang macam-macam yang lebih banyak lagi Pak Hari ya Apalagi air ini sekarang Kalau di Surabaya Air bersih mulai agak sulit Pak Hari Iya Karena kan Padatnya penduduk Karena masyarakatnya Buang sampah sembarang Akhirnya limbah-limbah itu Di sungai kotor akhirnya Supaya nanti anak-anak lebih jelas Pak Hari Iya Nanti di sesi 2 Pak Hari Kita akan jelaskan lagi Kita bahas tuntas Pak Bahas tuntas Pokoknya hari ini tentang air Iya Jadi anak-anak di rumah Habis ini jeda Jangan lupa minum dulu Terus kemudian kita kembali lagi Nompok-nompok acara Nompok acara Jadi nanti kita akan terus bahas Tentang materi air Jadi Jangan kemana-mana Pak Hari Karena kita akan Belajar dari rumah Bersama Guru Buong Kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus Rp100.000 per kilo, tembus saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Halo Wirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Amanda Suleman dapat kembali hadir menjumpai Anda. Lini belakang Inatif justru tampak seperti lemah dan terbuka, memberi kesempatan tuan rumah untuk menciptakan banyak peluang di lini pertahanan akhir mereka. Penombang kelima ini bermuatan 1 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac yang dibeli Kamboja dari perusahaan biofarmasi Cina Sinovac. Kalau untuk yang di sampingnya ini sendiri, dia lebih mahal karena warnanya juga lebih bagus. Ini jenisnya Scarlet Macau. Terima kasih telah menonton! Kembali lagi ke acara kesayangan kita bersama Pak Hary ya di masa sekolah dari rumah, yaitu program kesayangan kita Pak Hary. Belajar dari rumah bersama guru. Nah Pak Hary, tadi di sesi 1 Pak Hary sudah menjelaskan tentang fungsi air, bagaimana air itu sangat berguna dan berada di kehidupan kita sehari-hari. Maka di sesi 2 ini Pak Gunawan akan mengajak kalian melihat bagaimana air itu bisa terbentuk dan susunannya seperti apa Pak Hary. Oke, kita mulai materi Pak Hary. Nah, fungsi utama dari air di bumi sebagai, ada 2 Pak Hary. Benar, maka kebutuhan utama kita yang jelas, ya jelas makan dan minum Pak Hary ya. Apalagi kalau kemarin yang habis sakit Pak Hary ya. Oh ya, itu kan butuh air lah sepanan air yang banyak Pak. Nah, itu dia. Benar, untuk memulihkan tubuhnya supaya sehat lagi. Maka air untuk kebutuhan makan dan minum itu mutlak, jadi nggak bisa tergantikan Pak Hary-air Pak Hary. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu untuk menjaga kebutuhan metabolisme tubuh. Tadi Pak Hary sudah menjelaskan bahwa dalam 1 kali kita minum itu banyak sekali organ-organ tubuh kita yang memerlukan air. Ada organ pencernaan Pak Hary, ada peredaran darah, ada organ pernafasan, ada ekskresi Pak ya. Benar, ada sistem ekskresi manusia, ada tulang kita yang bunga juga butuh air Pak Hary. Dan yang paling penting Pak Hary, untuk kita yang biasanya sekolah berpikir, ternyata otak kita juga butuh air Pak Hary. Maka kebutuhan metabolisme ini tidak bisa tergantikan oleh yang lain airnya itu Pak Hary. Iya Pak, betul Pak. Kira-kira berapa, berapa banyak sih Pak Hary kita minum air Pak Hary? Kita minum air 1 hari 8 gelas Pak. 8 gelas minum air, jadi anak-anak di rumah kalau tadi yang belumnya minum air, ya lupa minum air, segera minum air dulu. Karena otak kita yang buat merpikir ini juga butuh air. Kasian Pak kalau kita tidak mau minum air, tubuh kita akan terganggu Pak. Benar, terganggu banget Pak Hary ya. Terganggu, jadi kita harus jangan malas minum air. Nah, karena anak-anak biasanya kan itu Pak, senang minum air. Nah, yang ada rasa-rasanya Pak. Benar, akhirnya hak minumnya sedikit, halnya hilang. Padahal tubuh kita masih butuh banyak air Pak Hary ya. Nah, selanjutnya Pak Hary, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, bahwa air itu dibutuhkan untuk semua kegiatan manusia Pak Hary. Iya, betul. Mulai dari kita menyiram tanaman, ya Pak Hary, kemudian nyuti baju, ada lagi ngepel. Ngepel juga Pak Hary, anak-anak itu sekarang kalau di rumah, saya pernah lihat Pak Hary, anak-anak sekarang di rumah itu mulai rajin Pak Hary. Ada yang nyapu, bersih-bersih rumah, benerin talang genteng, benerin genteng bocor. Nggak juga Pak Hary. Tapi artinya, anak-anak di rumah ini selama belajar dari rumah, sudah banyak kemajuan Pak Hary. Ya, Alhamdulillah. Sudah banyak membantu keluarga untuk istilahnya beres-beres semua. Daripada bermain di luar yang tidak bisa membantu orang tua. Nah, ini baik membantu orang tua bermanfaat. Main-main di luar akhirnya terjadi hal-hal sesuatu yang kita tidak inginkan Pak Hary. Nah, di rumah saja bisa kita bisa berkeringat, bisa minum air. Nah, sekarang kebutuhan apa lagi? Ada lagi. Nah, yang kemari, yang suka kues-kues, luci sepeda, ada lagi tengah. Apa itu Pak Hary? Ini biasanya dilakukan sama anak-anak yang suka hewan. Oh, mandi di rumah ya? Ya, mandi. Jadi ini juga penting. Anak-anak di rumah kalau biasanya ini, kalau sudah masuk sekolah, masuknya jam setengah tujuh Pak Hary, mandinya bisa setengah enam. Tapi ini anak-anak kadang lupa Pak Hary, kalau belajar di rumah akhirnya mandinya jam sepuluh, jam sepuluh, jam sepuluh. Kadang-kadang mandinya sehari sekali kalau sore. Wah, gimana Pak Hary? Sehat nggak kajian itu Pak Hary? Tidak sehat kalau tidak sehat. Tidak sehat sekali. Kenapa? Karena dalam satu hari itu kuman dalam tubuh juga banyak Pak Hary. Ya, harus dibersihkan. Bersihkan. Hewan saja mandi, apalagi kita. Selanjutnya, nyuci piring. Ini yang tadi Pak Gunawan bilang bahwa anak-anak sekarang pinter-pinter Pak Hary. Bantu orang tuanya, gilet banget. Keren banget. Yang terakhir, walaupun sekarang musim hujan, kita teman-teman ini anak-anak di rumah bisa main hujan-hujan, tapi bukan berarti sembarangan-barnan. Sempat waktu. Benar. Jadi ingat, main hujan-hujan baru, tapi jangan lupa waktu. Nah, ini juga kita baik lagi. Kenapa kok air sangat berguna? Karena selain untuk kita makhluk hidup, air itu digunakan sebagai pelindung bumi. Oh, bisa Pak? Iya Pak Hary. Bisa melindungi bumi? Bisa melindungi bumi. Bagaimana caranya Pak? Ingat tadi Pak Hary. Pak Hary tadi sudah menjelaskan bahwa dalam, satu dalam peranian kita itu ada tiga bentuk air. Air dalam bentuk cair. Ada di laut, di sungai, di danau. Kemudian air dalam bentuk padat, di kutub utara tadi. Ada di kutub utara tadi. Di kutub utara tadi. Di kutub utara tadi. Jadi air tadi salju. Air dalam bentuk gas ada di atmosfer kita. Oh iya Pak. Atmosfer kita sebagai pelindung utama kita dari sengatan sinar matahari. Oh iya Pak. Jadi tanah selamu. Jadi tanah selamu tidak langsung. Iya, rambut. Rambut kita Pak ya. Benar. Semuanya. Ada selimut yang melindungi bumi itu juga terbentuk dari air Pak Hary. Wih, keren Pak Hary. Keren, keren. Nah, karena adanya atmosfer itu, maka suhu di bumi juga tidak terlampau panas. Itu yang bikin kita selamat dari sengatan ultravioletnya matahari. Banyak sekali Pak Hary. Kalau matahari menembus langsung atmosfer kita dan kena kulit kita bisa kena kanker kulit Pak Hary. Wih, murih sekali Pak Hary. Kulit kita bisa kering, melepek-melepek. Nah, sakitnya juga luar biasa. Penyakit kulit itu Pak ya. Benar. Nah, selanjutnya kita punya karakteristik air. Karakteristik air. Karakteristik air tadi itu sepertinya Pak Hary. Tingin saya menjelaskan Pak. Baik, saya jelaskan Pak. Silahkan Pak. Ini tentang karakteristik air. Nah, tapi saya sudah jelaskan anak-anak ya di awal tadi tentang karakteristik air. Karakteristik airnya yaitu air ditemukan dalam tiga bentuk berbeda di bumi. Tidak ada bentuk berbeda. Tingit-tingit ya teman-teman ya. Tiga bentuk yang berbeda. Tidak hanya cair ya, ternyata ada bentuk gas. Ada padat juga Pak. Nah, ini teman-teman yang biasanya main di sungai atau main kapal-kapalan. Ya, ditambak bisa kalau rumahnya di daerah tambak ya. Itu juga termasuk bentuk air Pak Hary ya. Air juga, bentuk cair di rumah mereka. Apalagi di musim hujan seperti ini Pak Hary, debit air sungai itu kadang-kadang tinggi Pak Hary. Oh iya. Jadi teman-teman yang main yang deket-deket sungai. Hati-hati juga Pak. Hati-hati juga. Karena sekarang air sungai lagi kencang-kencangnya. Iya. Hujan seperti ini Pak Hary ya. Betul, iya. Tapi bukan berarti di laut aman. Di laut bagaimana Pak Hary? Kalau di laut ya kelihatannya aman. Tapi tiba-tiba kita enggak tahu Pak. Tiba-tiba air bisa jadi kencang. Kalau banyak. Karena pengaruh angin juga. Benar. Jadi kalau kalian rumahnya di daerah pantai juga harus hati-hati. Hati-hati juga. Harus lihat situasi kalau main di pantai. Airnya seperti apa. Harus mengerti ya. Harus tahu kondisinya air. Nah, jadi istilahnya itu air memang bermanfaat. Tapi juga berbahaya kalau kita menyempilikan ke air. Kalau kita lalai Pak. Benar, kalau kita lalai. Jadi yang main di sungai atau mungkin yang biasanya hujan-hujan. Saluran air depan rumah itu biasanya penuh Pak Hary. Airnya kencang-kencang. Jadi teman-teman anak-anak di rumah. Kalau main di situ hati-hati. Jadi tetap dalam pengawasan orang tua Pak Hary ya. Nah, betul. Pengawasan kakaknya juga boleh. Jadi kalau main minta ditemani kakaknya atau orang yang lebih dewasa. Ya, karena kalau sudah main Pak asik Pak. Lupa Pak. Lupa Pak. Itu dia. Karena anak-anak itu biasanya kalau sudah hujan-hujan asik main air lupa. Lupa Pak. Tidak lihat kondisinya air seperti apa. Jadi walaupun air itu, air hujan itu bening Pak Hary. Tapi juga mengandung asam. Asam. Ya, betul. Seperti apa air asam? Nah, kita akan jelaskan. Kita akan jelaskan selanjutnya. Tapi ingat hati-hati sekali lagi ya Pak Hary ya. Dalam kondisi seperti ini. Jangan lupa minum air putih Pak Hary ya. Ya, satu hari 8 gelas. 8 gelas. Jadi setelah ini, anak-anak di rumah. Kan ini jedah nih ya di sini Pak Hary. Di sini ya, di sini jedah. Langsung ambil air, minum. Minum. Masih ada kesempatan minum. Oke. Semakin banyak minum air, semakin bagus Pak Pak. Semakin bagus. Pencernaan kita lancar. Benar. Dan kita pun berpikirnya Enggak jadi bintu Pak Hary. Lancar kayak air di surai Pak Hary ya. Oke. Jadi tetap di program kesayangan kita Pak Hary ya. Ya. Belajar dan rumah. Bersama guru. Si admin mengunggah salah satu pemberitaan tentang pernikahan keduanya. Projek dijodohkan dengan Bilisya Putra, Memes Prameswari kerap dibandingkan dengan Amadama Novo. Sebagai barometer infotainment Surabaya, inilah isu. Kalau untuk yang di sampingnya ini sendiri, dia lebih mahal. Karena warnanya juga lebih bagus. Ini jenisnya Scarlet Macau. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Nah kira menonton Terima kasih telah menonton Nah kira menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton